Ayam pedasnya itu juga enak sekali musa agak sedikit tasa gurih-gurihnya gitu Namanya ayam pedas juga pedasnya itu memang benar-benar pedas Selamat malam Pak Mirsa, jumpa lagi pastinya masih di JJKnya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Di kesempatan malam hari ini Pak Mirsa Jalan-Jalan Kang Mau saya ajak jalan-jalan di wilayah Muncar karena di Muncar itu banyak sekali para pengusaha kuliner Dan kalau malam itu rame banget banyak sekali karena kulinernya berbagai macam makanan yang ada di Muncar Dan kali ini misalnya jalan-jalan mau saya ajak mendatangi salah satu rumah makan yang ada di kawasan Muncar Yaitu RM Nita atau Rumah Makan Nita Dan RM Nita ini boleh dibilang tergolong baru yang ada di kawasan Muncar Tepatnya ini berada di timurnya PKO Nah nanti pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak untuk mencoba beberapa menu yang ada di sini Dan di sini di Rumah Makan Nita ini adalah spesial lalapan rendang padang Nah seperti apa rasanya dan seperti apa tampilannya Untuk itu itu perjalanan saya pemirsa masih di JJKnya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Kemong Nah pemirsa kali ini sebelum saya mengajak pemirsa Jalan-Jalan Kang untuk mencoba beberapa menu andalan yang ada di RM Nita ini Kali itu saya sudah bersama ownernya di sebelah saya sudah ada Mas Ipan Halo Mas Ipan apa kabar? Baik Mas Kabarnya baik ya? Kabarnya baik Wah semakin ke sini saya lihat pemirsa memang Mas Ipan ini adalah salah satu pengusaha yang cukup boleh dibilang Pengusaha cukup andal sih Karena sebelum ini sebelum dia membuka rumah makan ini Dia saya setahu saya dia sudah punya salah satu counter atau satu dua counter Nah kali ini sebelum saya jalan-jalan saya ajak untuk mereview atau mencoba makanan yang ada di sini kita tanya-tanya dulu Mas Ipan kalau belum tahu, sejak kapan sih Mas Ipan mulai membuka usaha rumah makan ini? Untuk rumah makan ini sudah berjalan sekitar hampir satu bulan setengah Tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2023 Jadi kita setelahnya kuci-coba untuk dibidang kuliner sebelumnya kita ada usaha kontar di dalam Ya Alhamdulillah dengan seginjalnya waktu ya mudah-mudahan diberi pelancaran gitu Terus kok sampai kepikiran untuk buka usaha kuliner atau rumah makan Atau memang sebelumnya Mas Ipan sendiri atau mungkin istri ada pengalaman untuk jadi chef gitu ya? Sebelumnya enggak ada sama sekali Mas gitu Jadi memang kita mengikuti perkembangan di pasar aja gitu Jadi istilahnya kalau kuliner itu kan saya rasa untuk jangka panjang gitu Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya makanan Apalagi kuliner yang kita sediakan dengan harga yang terjangkau pastinya insya Allah nanti pelanggan pada 90 Oh berarti secara otodeda walaupun tidak tanpa ada pengalaman untuk jadi chef ataupun untuk jadi koki Tapi mencobalah intinya ya Sebenarnya mencoba Mas Terus untuk menu andalanya sendiri di sini sebenarnya lebih mengandalkan menu apa sih Mas? Kalau di sini kebanyakan kan kalau di luar muncar itu biasanya yang paling laris paling rame itu biasanya kan rendang sapi Kalau di sini ada juga rendang sapi Terus ada juga ayam bakar rendang juga Nah rata-rata kan biasanya ayam rendang Jadi itu kita tak pula dapat kita istilahnya kita mau juga makanan tersebut kita tambahin untuk dibakar gitu Mas Jadi menu andalan yang ada di sini ayam rendang bakar Tapi selain ayam rendang bakar juga ada beberapa menu yang lain mungkin ya Banyak Mas Contohnya Ayam pedas Terus cumi Terus rendang bakar ayam nasi Terus kebetulan ini masih belum diluncing itu seafood Mas Oh seafood sama sotong bakar gitu Ya mudah-mudahan nanti sekitar apa itu air bulan ini mudah-mudahan launching Mas Untuk seafoodnya sama sotong bakar gitu Terus untuk mengenai ini Mas mengenai harga sendiri Mas Ivan sendiri mematok berapa sih? Untuk harganya oh ya lupain Mas ada juga yang lebih murah itu ya Yang harganya sangat berjangkau itu saat ini tempi penyet Mas Oh ya Nah tempi penyet itu sudah termasuk nasi itu harga 8000 Oh iya murah banget Berarti memang mencoba untuk mengasih harga yang bisa dijangkau masyarakat seperti itu ya Mas Ivan Terus Mas Ivan kalau boleh tahu juga Rencananya kedepannya ini untuk memakan kita ini rencananya memang untuk usaha disini aja Atau mau buka cabang dimana gitu Yang sahur rencana ini ada rencana Mas ya Jadi dilihat dari perkembangannya kita juga melihatnya lumayan gitu loh Mas Untuk kuliner saat ini Jadi kemungkinan besar kita mau mengembangkan juga Yang ada khususnya wilayah Muncar Itu nanti ada launching juga 2 titik gitu Mas Tapi tidak berupa sepertinya seperti ini Nanti kita sediakan semacam kontainer Oh gitu Rencananya ada di pasar Muncar sama kemungkinan ada di Sundayu Oh iya Terus untuk bukanya sendiri menuju buka mulai dari berapa jam operasionalnya Mas Namanya operasional dari jam 9 pagi Mas sampai jam 3 pagi juga Oh iya Atau mungkin subuh bilang gitu Bisa dibilang subuh gitu Pokoknya melayani orang-orang yang mencari makan malam gitu ya Pokoknya malam jam 12 ke atas masih bukanya sih Terus sekarang saya lihat juga marah sekarang itu pedagang-pedagang online Di sini di rumah makan Itanya juga melayani online-online gitu Mas Jadi untuk sistem COD ya Mas ya Untuk onlinenya kita melayani dari jam 12 siang sampai jam 3 subuh juga Mas Jadi kita sediakan kuris sendiri dengan harga yang terjangkau Bisa kan untuk wilayah Muncar jarak maksimal 2 kilo itu sekitar 3.000 Mas Untuk 2 kilo ke atas 5.000 Terus saya juga melihat konsep dari rumah makan Itanya juga memang sangat unik sekali Rumah makan tapi kayak semi-semi cafe gitu Emang di sini juga ini Mas melayani untuk nongkrong-nongrong cuma sekedar ngopi walaupun gak makan bisa ya Bisa-bisa Mas Jadi kenapa saya konsep rumah makan semi cafe Karena setiap orang yang mau makan kan Pasti membutuhkan banyak waktu untuk sharing untuk ngobrol sesama teman Bener banget Sesama keluarga Jadi gak hanya makan aja Mas di sini Jadi kita sediakan tempat untuk nongkrong yang ada di stand depan Jadi gak harus makan cukup ngopi aja bisa Bisa Dengan harga kurang terjangkau Mas 3.000 rupiah untuk kopi hitam Dan kita sediakan free wifi Iya Terus saya denger-dengar juga walaupun ini masih tergolong baru Tapi rumah makan Itanya ini katanya juga melayani beberapa pulin Melayani apa itu namanya catering berbagai macam acara Iya Mas ada catering juga Jadi kita melayani catering segala macam Mas Mulai dari itu tadi tempe penyet 8.000 rupiah Ada nasi rendang juga Rendang ayam rendang sapi harga 13.000 rupiah Dan tergantung permintaan juga Mas Tinggal telepon aja yang sudah ada di kontak cycling kita Iya berarti memang bener-bener sudah terkonsep ya Ini untuk rumah makan Itanya ini Nah pemirsa itu tadi kita sudah mendengarkan cerita Dari salah satu owner nya rumah makan Itanya itu Yaitu Mas Ipan Dan sebentar lagi pemirsa Jalan-Jalan Kang Mau saya ajak untuk mencoba menu-menu yang Beberapa menu yang ada di sini Untuk itu takut itu perjalanan saya Dijizikanya Mencap TV Jalan-Jalan Kang Kemon Jalan-Jalan Kang Kemon Jalan-Jalan Kang Kemon Jalan-Jalan Kang Kemon Kemudian dia berhadapan dengan beberapa menu yang ada di rumah makan Ita ini Nah sebelum saya mencoba disini sama owner nya saya disediakan disini ada Mulai dari ada cumi ini tampilan cumi nya dan ini adalah rendang ayam bakar Dan ini ada rendang sapi juga Ini adalah menu salah satu menu andalan yang ada disini Dan juga ada ayam pedas pemirsa Ini ayam pedas nya Dan juga ada lodeh nangka Kalau orang Jawa bilang ini adalah jangan tewel Nah ini beberapa menu yang ada disini Ini adalah menu andalan yang ada di reminita Nah kali ini saya akan mencoba Dari mana dulu ya pemirsa saya cobanya Karena sampai banyaknya saya jadi bingung Tapi saya akan coba untuk menu andalanya dulu Yaitu rendang sapi nya pemirsa ya Tapi sebelum saya coba dengan nasi saya akan mencoba dulu Rasa dari rendang sapi ini memang bener-bener enak sekali Karena juga saya baru pertama kali ini merasakan rendang sapi Ini bener-bener enak sekali Dan sangat semua bumbu atau semua rasa itu ada disini gitu Nah sekarang saya akan mencoba dengan nasi nya Dan tampilan nasi nya juga Di sebelahnya itu sudah dikasih sambal Kalau kita memang kurang suka pedas Itu disini ada 2 sambal Sambal hijau sama sambal merah Nah pemirsa sekarang saya akan coba Ayam pedas Ayam pedasnya pun juga enak sekali Ada disini rasa gurih-gurihnya gitu Karena namanya ayam pedas juga pedasnya itu memang bener-bener pedas Nah Kali ini saya akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba Saat ini saya akan coba rendang ayam bakat Walaupun sama-sama rendang tapi ini adalah ayam tapi dibatang gitu pemirsa Coba dulu ya pemirsa sebelum pakai nasi ini bener-bener sensasi yang sangat luar biasa karena saya juga baru kali ini merasakan yang namanya ayam bakar rendang ini sensasinya itu bener-bener ayam yang dibakar terus bumbunya bumbu rempah-rempahnya itu menyatu semua manisnya gurihnya pedasnya itu apa ya boleh dibilang itu kayak memang bener-bener sudah komplit dan sudah pas itu sekarang saya akan mencoba cuminya minyak pun juga enak banget pemirsa rasanya juga paduan rasa antara manis pedas dan asin itu kompak banget gitu nah sekarang terakhir saya akan mencoba ini dulu dibilang ini lode tewel atau nangka udah dan nangkanya pun juga bener-bener enak banget sepertinya memang ini rasa-rasa yang memang sudah dikonsep di sebelumnya jadi semua rasanya itu memang bener-bener pas banget di lidah itu memang sangat-sangat rendang gitu jadi semua rasa kayak mulai dari menu dari rendang dari rendang bakar dari ayam pedas dari roda dari sumi itu semua rasa itu enak banget dan ini pun harganya semua seperti terjangkau dan selain menu-menu ini disini pemirsa juga ada beberapa selain menu-menu andalan ini disini juga ada beberapa menu yaitu ada kayak ayam bapak k bubun-bun rendang nasi ayam goreng nasi ayam goreng bumbu rendang nasi juga ada banyak banget ini pemirsa juga bisa tahu dan lebih enaknya lagi disini itu semua harga itu sudah terpasang disini jadi harganya sangat murah sekali di sini saya lihat itu paling mahal itu kayaknya sih 15.000 sih nah ini semua menu itu ada disini dan perlu pemirsa ketahui bahwa rumah makan nita itu berada di salah kawasan muncar tepatnya itu kalau kita dari arah lampu merah tembok itu di timurnya PKU tapi kalau kita dari arah pasar muncar rumah makan nita ini berada di baratnya Koramil nah disitu di utara jalan ada salah satu rumah makan kecil tapi bener-bener bersih tempatnya bener-bener sangat unik semi-semi cafe dan ini kayaknya cocok banget juga kalau buat nongkrong sama keluarga sama temen kayak gitu karena disini karena tadi kita sudah mendengarkan cerita dari di onernya itu masifat walaupun kita nggak makan disini atau sekedar nongkrong untuk ngopi kita bisa nah jadi sekali lagi bisa saya jalan-jalan jika ingin mencoba menu-menu yang sudah saya coba yang ada di rumah makan nita bisa datang ke sini di rumah makan nita yang ada di timurnya PKU nah kali ini saya akan minum dulu nah tadi pemirsa juga sudah saya ajak untuk ngobrol sama onernya coba menu-menu yang ada di sini karena ini sudah waktunya saya berpamitan tapi jangan lupa pemirsa tetap ikuti perjalanan saya di jejakannya muncar TV di episode-episode yang lain di episode-episode yang lebih menarik tentunya masih bersama muncar TV TV kebanggaan orang muncar dan masih bersama saya Kang Woyo jalan-jalan kanak selamat menikmati terima kasih